Hai, salam sejahtera buat semua, salam bertemu, hari ini saya senang berkongsi sekali bagaimana cara kita untuk mengasakan komponen khususnya penyaman udara. Nah, jadi nampak di sini ada banyak order unit, hari ini saya akan cek yang saya sudah buka di sana, kita mau mengesakan kerosakan dan bagaimana cara sebelum itu saya mau bagitahu masalah ekon ini, dimana kipas ini tidak berputar. Jadi, sebelum kita mau mengesakan tepung bagaimana supaya kita tahu konform kipas ini rosak atau sebaliknya, saya akan bagi tunjuk dahulu simptom kipas tidak pusing. Oke, untuk ini dia refresh, dia pakai contactor. Oke, guys, kompres saya hidup, tapi dia punya kipas tidak pusing. Sepatutnya bila saya tekan contactor tadi, Jadi, ini atau yang ini, ini sapi ini terifestal. Jadi, ini untuk kehidupan contactor ini, tapi mungkin dekat inder tidak antar supply dekat sini, sudah. Oke, jadi sepatutnya kipas pusing. Jadi, saya akan cek langsung kapasiter dia lah. Kapasiter dia ada di sini. Beli nampak. Oke, apa yang perlu, kita kena cabut dia punya wire lah. Pertama sekali, kita kena sediakan multimita ataupun klemita digital. Jadi, kapasiter itu ada di sini. Ini kapasiter. Jadi, saya akan laras kepada selector knob ini di bagian untuk menguji kapasiter. Ini simbol kapasiter. Oke, saya akan letak di sini. Seperti ini. Ini berapa bacaan dia? Dia punya bacaan 0014NF. Maksudnya, tidak ada bacaan dalam unit Farage atau UF. Jadi, maknanya kapasiter ini sudah rosak, tidak punya nilai lagi. Nah, kita coba tengok pula kapasiter yang boleh mengatakan ada bagus lah. Ataupun ada nilai. Oke. 6UF. Ini sekaligus bagaimana cara kita mengambil nilai kapasiter. Tengok berapa? 2.3UF. Maksudnya, kapasiter masih boleh pakai ini kapasiternya. Oke. Jadi, kapasiter yang ini saya akan coba sambung dekat sini. Sama ada kipas hidup atau tidak. Kalau kipas tidak hidup, maksudnya motor kipas itu rosak. Oke. Saya sudah pasang. Yang ini. Sini. Ini mana-mana pun boleh. Tidak ada terminal negatif atau positif. Oke. Sekarang saya akan tekan kontak T ini. Ini maksudnya kita derik. Kipas tetap tidak putar. Oke. Jadi. Maksudnya, memang motor kipas ini ada masalah. Rosak. Oke. Mungkin kamu tertanya-tanya. Nilai dia sudah agak rendah 2UF. Oke. Sebenarnya, 2UF ini masih lagi boleh membantu kipas itu untuk memputar. Motor kipas berputar. Motor kipas berputar. Tetapi. Eh. Dia tidaklah kuat mana. Jadi. Kalau kipas itu tidak kuat. Kita beli tahu sudah simptom. Dia adalah kapasiter. Tidak baik lah. Kalau nilai kapasiter sudah susut. Nah. Ini langsung. Kipas tidak berputar. Nah. Jadi. Maksudnya motor kipas. Jadi. Begitulah. Nah. Cara kita buat. Pengesahan. Kerosakan. Sesebuah unit penyaman udara. Oke. Siapa tahu. Yang ada di rumah. Untuk. Coba. Belajar. Bagaimana. Untuk. Mengesahkan kerasakan. Oke. Jadi. Begitulah perkongsian saya untuk hari ini. Oke. Semoga bermanfaat. Jadi. Boleh lah. Asih kepada kawan-kawan. Tarih. 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 Terima kasih.